Yo, haio gozaimasu, konnichiwa konbawa miya-san Jadi ya, seperti yang kalian lihat, aku udah sampai di Jepang Nah, ya banyak lah prosesnya panjang pasti ya kan Butuh perjuangan juga buat sampai ke Jepang gitu ya Buat ya mewujudin impian gitu Jadi ya setelah melewati proses yang panjang Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Jepang Jadi aku sekarang udah sampai itu di Prefecture Ibaraki Ibaraki Keng di Jepang Nah, aku baru sampai itu kemarin Dua hari yang lalu lah, dua hari yang lalu aku sampai di Jepang Dan ya baru sempat take video sekarang gitu Karena pas baru sampai gitu sibuk ya kan Harus kesana kemarin gitu beresin barang Ya, orientasi sama perusahaan dan ini itulah banyak gitu kan Jadi kemungkinan aku belum tahu kapan mulai kerjanya Karena masih ada yang harus diurus Kayak harus diko gitu bikin ATM Dan ya ini itu, ini itu gitu Jadi ya nunggu pemberitahuan aja nanti kapan mulai masuk kerja gitu Jadi ya aku cuma mau ngasih tahu Kayak proses-proses dan perjalanan aku Selama sebelum ke Jepang dan sampai udah ke Jepang Jadi ya begini ya Terima kasih telah menonton! 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 berjuang gitu kan, belajar sendiri, cari job sendiri ke sana kemari ngurusin itu dan Alhamdulillah sampai juga ke Jepang gitu kan jadi bangga lah pada diri sendiri karena ya hasil perjuangan sama ini tuh membuahkan hasil dan tinggal gimana ke depannya kita nanti menjalani hidup disini gitu kan, sebenarnya perjuangan yang sebenarnya itu baru dimulai tuh dari sini gitu, inilah awal dari semuanya gitu kan, jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang juga gue yakin kalian pasti bisa kok dan apa ya, tetap konsisten semangat, jangan pernah menyerah sama mimpi kita biar aja orang mau ngomong apa gitu kan gak usah peduliin orang, karena kita yang jalanin bukan orang lain gitu kan, orang hanya melihat ketika nanti kita udah tiba, ketika kita lagi kesusahan atau apa orang apa ya, hanya melihat ketika nanti, ya kayak gitulah ketika oh udah berangkat gitu, oh belum berangkat gini gitu kan katanya yang berangkat oh gak orang hanya melihat itu dan gak mau melihat prosesnya gitu kan jadi gak usah dengerin apa kata orang gitu kan buat kalian yang mau ke Jepang atau belum berangkat intinya tuh konsisten aja percaya sama diri kalian sendiri dan percaya dengan perjuangan kalian kalau kalian juga bisa sampai ke Jepang jadi ya mungkin itu aja videonya ya kayaknya mungkin aku bakal buat konten-konten di Jepang gitu ya, gak tau gimana nanti kontennya mungkin ya tunggu aja gitu kan next konten selanjutnya seperti apa ya jadi ya また会いましょうか そういう動画で Selamat menikmati